Melihat kondisi cucunya yang masih trauma, nenek korban tak henti-hentinya menangis. SB sang cucu meski selamat, namun masih terguncang pasca perisiwa ancaman pembunuhan yang kemudian justru meranggut nyawa sang ayah. Saat itu SB diancam pelaku akan dibunuh karena pelaku tersinggung dengan ucapan SB yang sering menghina pelaku. Sang ayah langsung mengamankan SB ke rumah kepala desa. Malang, saat kembali ke rumah, korban langsung dibacok senjata tajam oleh pelaku. Korban pun tewas di tempat, pas di tempat dan menyisakan trauma mendalam kepada sang anak PM.